Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami melihatkan dan sangat kami banggakan Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Jokowi Dodo, beserta Ibu Negara, Ibu Irana Jokowi Dodo. Yang kami melihatkan, Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Jai Haji Ma'ruf Amin, beserta Ibu. Yang kami melihatkan, Wakil Presiden Republik Indonesia dan Ibu Negara pada masanya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Dr. Dr. Andres Haji Muhammad Yusuf Kala, Wakil Presiden ke-11, Profesor Dr. Haji Bujirun yang bersalah istri, Ibu Negara ke-4, Ibu Haji Sinta Nuryah Abdurrahman Wahid, Yang kami melihatkan, Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Ketua MPRRI, Ketua DPDRI, Ketua MKRI, Ketua KYRI, Yang kami hormati, Para Duta Besar Negara Sahabat, Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI beserta Ibu, Para Kepala Staff Angkatan beserta Ibu, Dan yang mewakili, Beserta seluruh jajaran, Para Ketua Partai Politik atau yang mewakili, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Para Kepala Lembaga Pemerintahan dan Non-Kementerian, Sekretaris Komponas, Beserta Komisir Komponas, Para Kapolri pada masanya, Dan seluruh semior pendahulu, Irwasum Polri, Beserta Pejabat Utama Mabes Polri, Ibu Ketua Mumbayangkari, Beserta Pengurus Pusat Bayangkari, Dan Nyiasan Kemala Bayangkari, Para Komisaris dan Dirut, Tokoh Agama, Ulama, Cendekiawan Muslim dan Tokoh Masyarakat, Atase Kepolisian Negara Sahabat dan Pandeksi Polri, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, Pimpinan Organisasi Kepemudaan dan Kemahasiswaan, Para Pimpinan dan Konfonderasi Serikat Buruh, Anggota TNI, Polri, dan Aparatur Sipil Negara, Porkominda Provinsi, Kota, dan Kabupaten yang hadir secara virtual, Serta para hadirin dan tamu undangan yang kami hormati. Pertama-tama, Marilah kita senang-sa mengucapkan puji dan syukur keadaan Tuhan yang maisa, Pada hari ini kita dapat berkumpul di sini, Mengikuti Upacara Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023. Suatu kehormatan dan kembangan bagi kami, Atas kesediaan Bapak Presiden Republik Indonesia, Beserta Ibu Negara, Dalam memimpin Upacara Peringatan Hari Bayangkara, Di tengah padatnya tugas kenegaraan. Kami berkomitmen seluruh arahan, Dan penekanan Bapak Presiden, Akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas ke depan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, Dan seluruh masyarakat yang telah berkenan hadir. Pada kesempatan yang berbaik yang ini, Atas nama keluarga besar Pori, Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya, Atas dukungan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Seluruh anggota DPR RI, DPD RI, TNI, Para pimpinan lembaga tinggi negara, Pimpinan kementerian lembaga, Mitra kerja, Rekan-rekan Ormas, OKP, Dan Serikat Buruh, Serta seluruh masyarakat, Sehingga Pori dapat terus melaksanakan tugas dan pengabdian terbaiknya. Kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, Atas kerja keras, pengabdian, pengorbanan, dan perjuangan, Dari seluruh personil dan keluarga besar Pori. 77 tahun Pori mengabdi, Banyak tantangan yang kita hadapi, Banyak hal yang kita alami, Ketidakpastian global masih terus terjadi, Sehingga sulit diprediksi, Di tengah situasi ini, Pori terus hadir bersama dengan pemerintah dan masyarakat, Untuk membantu dan menyelesaikan berbagai tantangan, Seperti pandemi COVID-19, Kejolah ekonomi global, Dan berbagai macam bencana alam. Pandemi COVID-19 telah menjadi endemi, Tentunya aktivitas masyarakat dapat berjalan normal dengan optimisme, Perekonomian nasional, Dan kualitas kehidupan masyarakat akan semakin baik. Peningkatan aktivitas masyarakat dapat dirasaan, Saat tradisi mudik, Jumlah pemudik yang meningkat, Tidak sebanding dengan kapasitas jalan, Singapuri bersama stakeholder terkait, Harus bekerja out of the box, Sesuai kebutuhan masyarakat. Alhamdulillah, Hasil survei menyebutkan, Bahwa 88,3 persen, Masyarakat setuju bahwa mudik lebih lancar, Dibandingkan tahun lalu, Dan 89,5 persen masyarakat, Mengaku puas terhadap mudik tahun 2023. Begitu juga, Dengan upaya mengurangi dampak gejolak ekonomi global, Pori menjaga stabilitas kamtimas, Sehingga investasi dan proses pembangunan, Dapat berjalan tanpa gangguan berarti, Menjaga pasar dalam negeri, Dari barang impor ilegal, Menjaga stabilitas dan keterjayaan bahan pokok, Melalui Satgas Pengan Pori, Serta Babin Kamtimas, Pori juga mengalokasikan 62,96 persen, Dari total anggaran belanja Pori tahun 2003, Untuk penggunaan produk dalam negeri, Dengan dukungan katalog sektoral Pori, Yang memiliki lebih dari 38 ribu produk, Dari 816 penyedia, Diharapkan anggaran belanja Pori, Terut berkontribusi, Terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri, Agenda internasional, Juga memberikan dampak multiplayer efek, Bapak Presiden memberikan arahan, Bahwa tidak boleh ada letupan sekecil apapun, Atau zero attack, Untuk itu Pori melakukan pendekatan, Revenue strike, Terhadap jaringan teroris, Dan berhasil mengamankan 279 pelaku, Pada tahun 2022 dan 2023, Sehingga seluruh agenda, Pengamanan KTT, Baik G20 maupun KTT ASEAN, Dapat berjalan dengan aman dan lancar, Bahkan Presiden dan tamu negara, Sahabat, Berani berinteraksi dengan masyarakat, Secara langsung, Terkait dengan bencana alam, Pori bersama TNI, BNPB, Dan stakeholder terkait, Melakukan mitigasi sebagai wujud kehadiran negara, Di tengah-tengah masyarakat, Khusus karutlah Pori, Merespon cepat setiap hotspot, Sehingga api dapat dipadamkan, Dengan tetap memegang teguh, Komitmen sesuai perintah Bapak Presiden, Dan Republik Indonesia, Yaitu siap dievaluasi, Apabila terjadi karutlah yang luas, Kami percaya, Berbagai tantangan tersebut, Berhasil dilalui, Melalui kerjasama, Dan sinergitas yang kuat, Untuk itu Pori, Terus meningkatkan sinergitas bersama, TNI, Dan seluruh elemen bangsa, Kami menyadari, Sinergi ini harus dilandasi, Kepercayaan publik kepada Pori, Pengalaman kami setahun ini, Sangat berarti, Berbagai permasalahan telah terjadi, Membawa kami, Pada fase transformasi, Soliditas kami diuji, Untuk satukan visi dan persepsi, Untuk saling menjaga, Saling mengingatkan, Demi kebaikan, Satu hal yang pasti, Kami terus berpenah diri, Demi mewujudkan Pori presisi, Pori terus berkomitmen, Untuk selalu mendengarkan kritik, Saran, Aspirasi, Dan masukan masyarakat, Sebagai organisasi terbuka dan modern, Pori telah membelatkan tekad, Untuk terus berpenah, Siap melakukan koreksi, Untuk menjadi lebih baik, Dalam memberikan pelayanan, Bagi masyarakat, Bangsa dan negara, Pori terus mengembangkan, Platform pengaduan digital, Dan merespon setiap keluhan masyarakat, Secara proaktif, Kami semangat, Untuk menjaga marwah institusi, Dan anggota yang sudah baik, Terhadap seluruh pelanggaran, Dan penyimpangan, Akan langsung dilakukan tindakan tegas, Selanjutnya, Pori juga menyempurnakan, Manajemen pengamanan kompetisi olahraga, Dengan menerapkan standar internasional, Serta mengaktifkan kembali, Satgas anti-anti-mafia bola, Untuk mengawal kompetisi sepak bola Indonesia, Yang fair dan berkualitas, Terkait layanan, Pori memiliki super app Pori, Presisi dengan dukungan, Satu data Pori yang mengintegrasikan, Seluruh layanan digital Pori, Termasuk fitur-fitur perizinan kegiatan online, Yang sedang dikembangkan, Dengan integrasi ini, Masyarakat dapat mengakses, Layanan Pori kapan saja, Dan dimana saja, Sesuai kebijakan, Transformasi digital pemerintahan, Sebagai mana arahan, Bapak Presiden Republik Indonesia, Terkait hal-hal, Yang menjadi keluhan masyarakat, Pori meningkatkan kehadiran, Di tengah-tengah masyarakat, Dengan turun langsung, Melalui program Cukmajurhat, Yang dilakukan, Mulai dari Kapolda, Kapores, Hingga Kapolsek, Untuk berinteraksi dengan masyarakat, Terhadap keluhan yang ada, Kita akan terus lakukan evaluasi dan perbaikan, Sebagai contoh, Ujian pembuatan SIM, Yang dianggap terlalu sulit, Kami melakukan perbaikan, Sehingga pelayanan SIM, Menjadi lebih mudah, Namun tetap memprioritaskan, Aspek keselamatan dan keterampilan, Dalam hal penegahan hukum, Yang berkeadilan Pori, Menerapkan restoratif justis, Pada kasus-kasus tertentu, Dan menjadikan penegahan hukum, Sebagai ultimum remedium, Namun, Terhadap kasus-kasus, Yang mencindirai rasa keadilan masyarakat, Mengancam jiwa, Atau keselamatan, Dan berdampak luas, Dilakukan penegahan hukum, Secara tegas, Tanpa pandang bulu, Terhadap kejahatan transnasional, Pori melakukan pemberantasan, Dari hulu ke hilir, Seperti membentuk Satgas TTPO, Untuk memberantas kejahatan perdagangan orang, Dengan hasil sampai dengan saat ini, 642 orang tersangka, Dan penyelamatan, 1.826 korban, Baik di dalam, Maupun di luar negeri, Kedepan Pori akan membentuk, Struktur direktorat, Perlindungan perempuan dan anak, Serta pemberantasan perdagangan orang, Di tingkat baris trim, Polda jajaran, Sesuai kebijakan, Bapak Presiden Republik Indonesia, Terkait narkoba, Pori telah mengungkap, 77 kasus narkoba, Jaringan internasional, Dengan 138 tersangka, Dengan jumlah barang bukti, Sebanyak 3,8 ton sabu, 12 kilo ganja, Dan 635.205 butir ekstasi, Dalam setahun terakhir, Hasil pengungkapan tersebut, Setara dengan 3 triliun rupiah, Dan menyelamatkan lebih dari, 16 juta jiwa dari narkoba, Pemberantasan kejahatan lintas negara, Tentunya merupakan kerjasama, Dengan seluruh pihak, Baik di dalam maupun di luar negeri, Pori memimpin forum koordinasi, Dan kerjasama pemberantasan, Kejahatan transnasional, Di tingkat ASEAN, Yaitu SOMTC dan AMMTC, Dalam forum ini, Negara-negara ASEAN, Akan menyamakan persepsi, Mengidentifikasi, Melakukan perbaikan, Terhadap kendala-kendala di lapangan, Dan menghasilkan kerjasama konkret, Yang bisa dioperasionalkan, Dalam hal pendekaan hukum, Kejahatan transnasional, Untuk memastikan, Tidak ada pelaku yang dapat bersembunyi, Baik di dalam maupun di luar negeri, Atas berbagai upaya tersebut, Syukur Alhamdulillah, Kepercayaan publik terhadap Pori, Terus meningkat, Berdasarkan beberapa survei, Angka pencapaian, Terus meningkat, 70 dari Carta, 73 dari survei indikator, 72,7 dari survei publis hunter, Tentunya kepercayaan ini, Merupakan amanah dari masyarakat, Yang akan terus kami jaga, Melalui upaya pembinaan berkelanjutan, Pori siap keluar dari zona nyaman, Untuk memenuhi harapan masyarakat, Dan menghadapi tantangan ke depan, Sebagaimana kita ketahui bersama, Saat ini kita sudah memasuki tahun politik, Untuk pertama kalinya pemilu dan pilkada, Dilaksanakan serentak, Keberhasilan pemilu, Akan menjadi lompatan kemajuan, Bagi demokrasi Indonesia, Yang dapat meningkatkan kepercayaan internasional, Untuk mewujudkan Indonesia maju, Dalam kesempatan ini, Saya tegaskan bahwa Pori, Berkomitmen untuk siap bersinergi, Dan memberikan dukungan terbaik, Demi keberhasilan penyeleraan pemilu, Dan pilkada serentak 2024, Terkait pengamanan, Pori mengembangkan pencegahan, Melalui penguatan calling system, Pori telah membangun rumah kebangsaan, Di 34 polda, Sebagai wadah diskusi, Dan dialog yang inklusif, Untuk menjegah polarisasi, Yang terjadi di masyarakat, Satgas Nusantara, Akan diaktifkan kembali, Untuk menjaga persatuan, Dan kesatuan bangsa, Begitu juga, Dengan rangkaian kegiatan, Menuju hari Bayangkara ke-77, Sesuai dengan tema, Pori presisi untuk negeri, Pemilu damai menuju Indonesia maju, Pori melaksanakan, Berbagai kegiatan, Yang dapat menguatkan persatuan, Dan kesatuan, Serta dirasakan langsung, Oleh masyarakat, Rangkaian kegiatan, Diawali dengan berbagai kegiatan, Kemanusiaan, Sebagai wujud toleransi, Kebersamaan, Dan kepedulian sesama, Harapan kita dengan interaksi ini, Dapat meningkatkan empati, Bekerja lebih baik, Khususnya, Bagi masyarakat, Yang membutuhkan, Pori bersama dengan masyarakat, Juga melaksanakan, Revitalisasi, 77 situs budaya, Dan agama, Sebagai wujud rasa syukur, Pengingat, Dan penjaga, Atas keberagaman, Yang kita miliki, Tentunya, Rangkaian kegiatan ini, Juga disertai dengan doa bersama, Melalui doa lintas agama, Kita manjat dan syukur, Atas segala nikmat, Dan anugerah, Yang diberikan, Kepada bangsa Indonesia, Sekaligus, Menukakan, Bapak Presiden Republik Indonesia, Pemerintah, TNPori, Dan masyarakat, Agar senantiasa diberikan, Kesehatan, Pelindungan, Kesejahteraan, Dalam menghadapi, Berbagai macam, Tantangan bangsa ke depan, Sebagai penutup, Tak ada gading, Yang tak retak, Untuk itu, Dengan segala keredhatan hati, Kami mengucapkan permohonan maaf, Atas perbuatan yang menyakiti hati masyarakat, Kami akan terus berkomitmen, Berusaha keras, Melakukan perbaikan, Dan evaluasi, Untuk selalu, Berubah, Menjadi lebih baik, Melalui momentum, Hari Bayangkara ke-77, Polri berkomitmen, Untuk terus, Menjaga amanah, Dan harapan masyarakat, Terhadap, Setiap pelaksanaan tugas, Sebagaimana, Pesan Bapak Presiden, Republik Indonesia, Yang selalu tertanam di hati, Bahwa, Polisi, Bukan sekedar profesi, Tetapi, Sebuah jalan, Untuk mengabdi, Kami berjuri di sini, Telah bertekad, Untuk mengabdikan diri, Dan menanamkan dalam sanubari, Bahwa menjadi pelayan publik yang baik, Adalah suatu kebanggaan, Dan kehormatan, Bagi seluruh insan Polri, Sesuai, Filosofi, Satyaha Prabu, Kami senantiasa setiap, Kepada negara, Dalam menjaga stabilitas kamtik emas, Mendukung dan mengawal seluruh agenda pemerintah, Demi mewujudkan Indonesia Maju, Dan Indonesia Emas 2045, Yang kita jatakan bersama, Demikian sambutan kami, Semoga Tuhan yang Maha Kuasa, Senantiasa memberikan petunjuk, Pelindungan, Dan memberikan pengabdian terbaik, Kepada masyarakat, Bangsa, Dan negara, Sekian dan terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Santi 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 Om Saya Harjuno Pramendito, Saksikan program-program Kompas TV, Melalui siaran digital, Pay TV, Dan media streaming lainnya, Kompas TV, Independent, Terpercaya, Terpercaya,